Bangunan dapur warga di Jemberana tiba-tiba ambruk. Bangunan dapur milik warga Loloan Timur, Kecamatan Jemberana Roboh, Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022 dini hari. Bangunan seluas 3x5 meter ini memang sudah ada kelapukan sehingga disebutkan hampir tidak layak huni. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian material ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Menurut informasi yang diperoleh, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 015 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, cuaca terpantau mendung tebal. Korban bernama Muhammad Zen 62 tahun terbangun dan hendak ke kamar mandi. Namun, saat itu ia justru mendengar suara gemuruh dari arah belakang rumahnya. Ternyata setelah dicek oleh korban, bangunan dapur miliknya sudah dalam keadaan roboh. Melihat hal itu, ia pun membangunkan istrinya yang sedang tertidur. Tak disangka, bangunan yang sudah berdiri sekitar 17 tahun justru roboh. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian hingga 20 juta rupiah. Mendapat laporan tersebut, Polsek Kota Jemberana akhirnya melakukan pengecekan ke lokasi tersebut. Dari pengecekan, diketahui bahwa bangunan ukuran 3x5 meter tersebut sudah berusia lebih dari 17 tahun. Kemudian kondisi bangunan sudah mulai ada kerusakan pada kayu atap yang sudah nulai lapuk. Kejadiannya tengah malam sebelum hujan. Korban mendengar saat hendak ke kamar mandi, kata Kapolsek Jemberana, Ibtu Iputu Budi Santika saat dikonfirmasi, Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Dia melanjutkan, dari hasil pengecekan anggota di lapangan, memang kondisi bangunannya sudah mendekati tidak layak huni. Memang sesuai informasi, kondisinya ada bagian yang lapuk, ungkapnya. Pihaknya mengimbau agar seluruh masyarakat tetap waspada di tengah kondisi seperti saat ini. Cuaca ekstrim kerap menimbulkan bencana alam. Kami garel semua waspada saja di tengah cuaca seperti ini, imbaunya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!